Hai, kembali lagi di tutorial terkait linguistik korpus, masih dengan topik webkop. Jadi di video sebelumnya, saya membahas satu fitur dari advanced options, yaitu menentukan sendiri situs ataupun link lamanya yang ingin kita gunakan sebagai korpus dasar untuk pencarian pemakaian kata yang kita inginkan. Dalam hal ini, kita ingin mencari pemakaian kata terpukul atau frase terpukul oleh di mediaindonesia.com dan tribunews.com. Saya juga menyebutkan bahwa di sini ada word filter, salah satu fitur lain dari advanced options, dan video ini membahas terkait word filter. Jadi word filter ini berguna untuk dua hal. Yang pertama, apabila kita ingin, ini berdasarkan asumsi ya, apabila kita ingin mengikutkan kata-kata yang juga diharapkan muncul di laman di mana concordance itu dihasilkan, kita bisa memasukkan kata-kata itu di sini. Jadi anggaplah kita ingin agar misalnya kata pencarian menduduki juga muncul dengan kata posisi, kemudian jabatan, kursi, dan segala macam. Kalau kita ingin memastikan kata-kata itu muncul di laman di mana menduduki ini kita cari pemakaiannya, kita tambahkan kata-kata itu di sini. Jadi misalnya kita bisa tambahkan jabatan, spasi kursi, spasi posisi, begitu misalnya. Jadi kita bisa melakukan hal itu dan kita jalankan search dan nantinya webcorp akan mencari laman di mana kata menduduki juga muncul dengan kata jabatan, kursi, dan posisi di laman itu. Oke, dan fungsi kedua dari word filter adalah kita ingin mengexclude, meniadakan, atau tidak menginginkan kata-kata tertentu untuk muncul di laman di mana pemakaian menduduki ini kita cari. Jadi untuk misalnya kita ingin mengexclude kata jabatan, kursi, dan posisi, kita bisa tambahkan minus di sini. Oke, minus, minus begitu, kemudian spasi lagi, bangku, begitu. Kita bisa tambahkan kata-kata lain yang kita tidak inginkan muncul di laman di mana kata menduduki kita ingin cari pemakaiannya. Oke, dan saya sudah menyiapkan beberapa list kata-kata yang tidak ingin saya ikutkan di pencarian untuk kata menduduki. Oke, jadi semuanya kita isi minus. Dan kegunaan dari exclude kata-kata ini adalah kita bisa menentukan ataupun berusaha memfokuskan makaian kata ini untuk makna tertentu. Kita tahu misalnya menduduki bisa memiliki makna literal, yaitu benar-benar duduk dalam posisi duduk di suatu benda, kursi misalnya. Dan juga menduduki memiliki arti non-literal misalnya ada di posisi tertentu, memiliki jabatan tertentu, misalnya menduduki puncak klasemen, itu artinya sesuatu ada di puncak klasemen, tidak benar-benar dalam posisi duduk. Jadi dengan mengexclude kata-kata ini yang secara potensial memungkinkan menduduki muncul dalam konteks non-literal, kita bisa memfokuskan pengamatan kita terhadap makna lain dari menduduki. Mudah-mudahan makna literalnya muncul lebih banyak setelah kita mengexclude kata-kata ini. Jadi nantinya kita akan bandingkan hasil konkordance yang ditampilkan ketika kita mengexclude kata-kata ini dan ketika kita tidak menggunakan word filter. Jadi yang saya akan ditampilkan sekarang adalah ketika kita mengexclude kata-kata potensial yang memicu arti non-literal dari menduduki. Kalau kita search, kita lihat hasilnya dan webcob juga akan menampilkan informasi tambahan dimana kita menggunakan word filter yaitu ini adalah kata-kata yang ingin kita exclude selain juga informasi terkait situs mana yang kita gunakan sebagai korpus dasar untuk mencari pemakaian kata menduduki. Misalnya yang ini, baris pertama, hukuman untuk remaja yang menduduki patung pahlawan setelah dicari. Jadi, menduduki patung pahlawan dalam konteks ini menunjukkan pemakaian literal dari menduduki. Remaja itu ada di posisi duduk di atas patung pahlawan. Sedangkan untuk yang selanjutnya, misalnya Polresta Medan akan menduduki basis-basis narkoba. Nah, ini arti non-literal dari menduduki. Jadi, meskipun kita sudah berusaha menghilangkan kata-kata ini, tapi kita tentunya masih bisa menemukan arti non-literal dari menduduki di sini. Untuk menduduki kedua wilayah tersebut, ini juga arti non-literal, artinya menguasai wilayah tersebut. Demonstran pun menduduki terminal, itu juga arti non-literal, kemudian langkah ribuan orang yang menduduki bandara, agak ragu, tapi yang ini misalnya penduduk muslim menduduki proporsi terbesar kedua, ini juga arti non-literal yang menduduki. Ini arti literal, lantaran keberaniannya menduduki sekor buaya yang sedang mengamuk. Ya, benar-benar arti duduk di atas buaya. Oke, ini juga arti non-literal, eh, arti literal, maaf, ia menduduki benda mirip bulan. Ya, duduk di atas suatu benda. Jadi, idenya itu, oke, meskipun kita berusaha mengeksklud suatu makna, kata dengan mengeksklud, kata-kata yang potensial memicu makna tersebut, eh, tentunya masih ada, pemakaian, makna yang, pemakaian, di mana makna itu akan tetap muncul, karena kita tidak tahu kata-kata apa yang, akan memungkinkan, makna non-literal dari menduduki itu bisa muncul di dalam teks. But that's the idea, itu ide dari word filter, ya. Oke, jadi, kalau kita kembali, eh, ke sini, dan kita menghilangkan semua ini, oke, kita tetap menggunakan word filter, eh, dan kita tetap mencari menduduki, eh, di kedua web page ini, dengan settingan seperti ini, kemungkinan besar kata-kata tadi muncul, ya, jadi jabatan yang sebelumnya kita exclude, dia muncul, kemudian posisi juga muncul, peringkat juga muncul, eh, ya, kita meng-exclude jabatan, posisi, peringkat, kemudian, eh, kita meng-exclude juga, eh, puncak, ya, puncak klasmen, kita exclude sekarang dia muncul, oke, eh, jadi itu, ide dari word filter, yang bisa teman-teman bapak ibu gunakan untuk, memfilter, ataupun menambahkan kata-kata lain yang ingin muncul, dengan kata target yang kita cari. eh, ya, saya pikir sekian, eh, ulasan terkait word filter, eh, saya tidak pernah menggunakan word filter ketika kita, eh, saya menggunakan webcop untuk mencari data, but, siapa tahu ini bermanfaat, eh, dan, baik, terima kasih, sampai bertemu lagi. selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.